Hai, sekarang aku kedatangan House Papan Atas Oh, Papan Atas Papan aku aku tinggalin di rumah, tadi pake setrika sama si Ika Aku udah dudukan banget kedatangan Teh, Sarah Engga, ga bohong beneran Engga, ga bohong beneran Oke teh, yaudah teh Mau ngobrol-ngobrol apa, ikutin terus ya Karena dia sayang sama anak-anak Papan atas, aku ga bisa menyerangnya kayak gitu Ini rumah aku menyebutnya ya, tadi perjalanan kesini aku pikir gini Ini gua mau nyebut rumah ini apa ya? Rumah ini adalah rumah dimana keluarga semua blend in all together all in one Jadi gini ya, semua pasti udah tau juga sih sebetulnya ya Aku kan ngeliatnya gini, Anji dari pasangan sebelumnya ada anak Terus Minda dari pasangan yang sekarang sama Anji ada anak 2 Tapi disini juga ada anak, Salva sama Sultan dari pasangannya sebelumnya Nah, sebelum sama Selan-selan ya say Usia di atas 24 tahun memang sedikit Harus ini otaknya Jadi sebelum sama Anji Di pasangan sebelumnya sama-mas sama ada anak lagi dari pasangannya Jadi banyak ya sebetulnya ya kan Nah itu kan semuanya harus diatur sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa tumbuh kembang dengan baik Gak boleh tuh ada menghalang-halangi anak ketemu sama pasangan sama ini Gimana sih kok canggih banget ngejalaninnya Yang sekarang aja deh, yang sekarang sama Sama mas-sama deh ya, sama ayah dari Salva sama Sultan Semuanya kayaknya kalo aku ngeliat di Instagram atau di social media Aman damai ya Semuanya kok menyenangkan sih tiap ada acara apa, keluarga semua ngumpel ada Anji juga Itu gimana sih ngaturnya? Itu ngaturnya gimana ya Aku kan pisah sama ayahnya Salva Sultan tuh udah lama, udah 14 tahun Mereka nih sekarang udah usia berapa nih? Salva tahun ini 17, Oktober dantri 17 Sultan bulan ini 14 tahun Berarti dua-duanya aku pisah masih kecil nih ya Masih kecil banget Jadi emang gimana ya Emang pada saat itu intinya adalah Kami berdua tuh ngerasa emang gak berjodoh di pernikahan Tapi kami mau utamain anak-anak Jadi dari awal waktu itu udah dibicarakan Udah dibicarakan ya Tapi anak-anak gak boleh kehilangan hak Anak-anak gak boleh kehilangan hak Jadi sejak pisah, 14 tahun yang lalu Itu setiap weekend selalu pergi bareng Oh tetep ya? Tetep pergi bareng Oh pergi bareng bukan cuman anak-anak sama ayahnya Tapi Wina juga ikut gitu Jadi dari satu minggu itu pasti ada satu hari kita pergi bareng Oke Walaupun nanti misalnya anak-anak ada nginep di rumah sana Terus nanti pulangnya bareng aku jemput tapi kita pergi dulu Jadi emang bener-bener Salva sih Kan Salva dulu yang udah agak gedean ya Udah tiga setengah empat tahunan Udah ngerti berarti baru lebih lah ya Udah ngerti Jadi dia emang kita bikin supaya gak terlalu sedih Supaya nyaman lah ya Supaya nyaman Nah tapi Tapi sempet ada kendala Karena yang namanya perpisahan Gak ada yang mau berpisah Tapi pada akhirnya kalo harus berpisah Berpisah juga Aku juga ngalamin itu Tapi kan sempet ada kendala Gak waktu Pengennya kita dari orang tua Ayah dan Ibu ngatur Supaya anak-anak tetep dapet hak yang sama Ketemu sama dua-duanya Tapi kan nanti kadang-kadang Si mantan itu ada pasangan baru atau apa Sempet ada kendala disitu gak dalam co-parenting Kuncinya dimana sih sebetulnya menurut Kalau buat aku sama Mas Tama Kuncinya adalah pasangan baru harus Baik sama kita berdua Iya penting ya Dan sama anak-anak juga Iya Gak boleh Jadi kalo kita serius sama orang baru Biasanya Dikenalin dulu nih Oke Kayak aku misalnya dulu sama Manji Aku mainnya Manji ya Sama Manji Aku kenalin dulu sama Mas Tama Oh pasti gitu ya Pasti gitu Oh Pokoknya prinsipku kalo Mas Tama gak setuju Gak suka atau ngerasa gimana Ya enggak gitu sama pasanganku Karena menyangkut anak-anak Karena menyangkut anak-anak Wow canggih juga ya Aku gak sampe kayak gitu sih Cuman Aku pokoknya Aku nanya ke kerajaan Abang gimana sih Tante Inis atau itu Abang You're happy She's nice to ya Atau apa gitu Tapi ini sampe Sampai begitu Apa yang pasangan lama Atau mantan Pikir tentang yang baru Itu penting juga Oh supaya nantinya gak ada Ya bener Karena kalo pasangan baru sayang sama anak-anak guys Berarti pasangan baru Gak akan cemburu kalo anak-anak Misalnya Harus pentang sama ayah Ayahnya Atau ayah biologikalnya ya maksudnya Atau harus misalnya Ada acara apa Terus ayahnya juga datang Karena pengen ketemu Gak ada Karena dia sayang sama anak-anak Kepentingan anak-anak itu nomor satu Iya kepentingan anak itu nomor satu Makanya juga kayak Manji Sama Gista Juga gak pernah memposisikan diri Sebagai pengganti ayah Atau sebagai pengganti Minda Jadi anak-anak tuh lebih ngerasanya Manji dan bubu itu Dan Gista adalah Orang yang sayang sama ayah dan Minda Tapi sayang juga sama mereka Aku pernah tuh Raja Tok itu Ulang tahun yang keberapa Berapa tahun lalu Pas ayahnya Emir dapet pasangan baru Aku bilang ajak dong bareng ke ulang tahun Dan akhirnya kita bisa duduk bareng gitu Keliatan tuh Raja Tok itu keliatan rada Bukan canggung Tapi dia rada yang Keliatan dia bahagia Tapi rada yang Ini kok oke banget Kayak gitu loh Kayak gede kali ya Iya Kalau gak salah ulang tahun ke 12 apa berapa lah Tapi he was happy Cuma dia ada Ini tuh oke banget Kayak gitu loh Anak-anak sebut kayak gitu gak sih Atau aman aja dari awal So far sih kayaknya aman-aman aja sih Aman-aman aja ya Aman-aman aja Bahkan sama Selain ada Manji, Minda, ayah, bubu kan Ada juga mamanya dari kakak-kakaknya dia Itu juga mereka deket Kalau Teta gimana Kalau aku Aku gak sebanyak itu anggota keluarganya ya Lebih simple ya Lebih simple Tapi ya itu tadi Waktu kami berpisah emang kan Raja Jata kan umurnya udah 8 tahun Udah ngerti ya Udah lumayan ngerti lah Dia mungkin gak ngerti kenapa berpisah Aku juga gak pernah cerita hal-hal yang buruk gitu Cuma dia bilang berpisah Tapi abang tetep kapan aja bisa ketemu ayah dan sebagainya Jadi kadang-kadang dia bisa yang Aku kangen sama ayah Yaudah oke Silahkan mau ketemu ayah Atau aku pernah nanya Abang gimana sih rasanya ayah sama ibu berpisah Abang sedih Dia nanya gini Emang kenapa mau balik lagi Gue bilang enggak sih bang Ya udah gak usah nanya-nanya di belakang itu kan Oke sorry Anak sekarang beda vitaminnya ya Jadi jawabannya gak kayak kita dulu ya Tapi emang ya anak cowok lebih jutek ya Iya lebih Lebih apa adanya aja Maksudnya Lo gak usah bermanis-manis soalnya gue deh Udah terjadi kan Lalu aku tanya Tapi abang harus ke ayah ke ibu kadang-kadang Ya pastikan ke sana ke sini Abang gak apa-apa Oh gak apa-apa Karena kadang-kadang kan ibu kan suka ngomel gak jelas Kalo aku bete aku ke ayah Jadi kalo ayah gini aku ke ibu Jadi aku sih enak ada dua rumah Oh ya baiklah Oke deh Jadi ya yang penting cara kita ngaturnya aja sih Kayak minda juga kan Tapi sering pergi bareng juga Pergi waktu abis pisah kita liburan bareng Karena kita bilang waktu itu Yuk kita liburan bareng yuk sebagai keluarga Tapi setelah ayahnya ada pasangan baru pada saat itu Terus aku juga udah mulai deket Kita udah gak pergi bareng lagi Tapi sekarang-sekarang ini nih Setelah ayahnya ada pasangan Udah nikah lagi Dan pasangannya juga aku suka banget Semuanya oke Hubungannya baik Hubungannya baik Semuanya oke Jadi kita sering ketemu Atau ayahnya lebih sering ke rumah Kita ketemu di mana Atau janjian Kayak gitu deh Dan ternyata hidup lebih enak ya Kita juga kan gak bisa ngurus anak sendiri Nah bener Ajar It's better Two is better than one In a lot of cases Iya kan Jadi kita Kitanya juga lebih ringan kan Apalagi anak laki-laki Sebelum dapet Iya dong Maksudnya sebelum dapet pasangan baru Anak kan perlu father figure Itu aku juga percaya banget kan Iya kan Aku ngerasa anak laki-laki itu harus lebih deket sama bapaknya Iya karena kan Boys talk gak semua kita bisa Iya Kalau kita hubungan baik sama ayahnya anak-anak Apalagi anak kita laki-laki Kita bisa Aku bisa Mir Kayaknya mesti ini Oh mesti ngomong deh Soalnya mah gak ngerti ngomongnya Oh iya iya Gak mungkin Gak semua kita Kita handle kan Terus si Rajatah katanya suka basket juga ya teh Iya Itu basket Nah kalau dia basket Pernah nonton baru gak Rajatah basket Nah kalau misalnya tanding Udah pasti aku usahakan untuk dateng Tapi untuk latihan dan sebagainya Emil pernah bilang Kalau basket Biar aku yang handle ya Karena dia suka Bonding Oh Karena itu kan waktunya Dia jemput anaknya Mereka ngobrol Mereka itu di lapangan dan segala macem Tapi ini ya Teh Sarah bisa kapan aja Ngobrol anak tentang Rajatah mat Kapan aja Justru sekarang malah kita Hampir tiap hari kita Whatsappan juga Karena Rajatah lagi Pindah sekolah SMA Kita lagi banyak urusan ini itu Jadi Dan kita lebih Ya udah kayak keluarga sih ya Ya emang keluarga juga Gak bisa Jadi sebenernya ya Ya udah gak ada yang perlu ditakutin ya Gak usah Dan itu dia Kuncinya memang kita di pasangan baru Di saat pasangan baru Kita bisa menerima Bisa ngerti Udah sahab dewasa dalam berpikir Udah wise Udah bijaksana gitu Bahwa memang ini Ayah atau ibu dari anak-anaknya Emang harus ini ya Itu yang paling penting Adalah itu Pada akhirnya Aku bakal nikah saksi nikahnya Bapaknya Mas Tama Sama Anji Sama Anji Iya Kocak banget sih Sebegitu Se ini mah udah tinggal Semua satu keluarga aja Udah emang udah Emang udah kayak keluarga gitu Jadi emang bener-bener keluarga kita Yang tidak tergoyahkan dengan komen netizen Dengan apapun Iya itu paling penting Yang paling penting kan adalah Emang kebahagiaan Apalagi anak-anak sih Karena anak-anak kalau tumbuh kembangnya gak bener Karena ada slack diantara keluarga Atau negative energy Itu bikin anak-anak stress biasanya ya Itu sih Kita kan selalu menciptakan Energi yang bagus kayak gitu Teteh kata emang pindah ke Singapura Iya Terus jadi gimana tuh Raja Jadi Karena suamiku Sekarang Niel Kerjanya udah di Singapura udah 3 tahun Terus Aku bulak-balik Nah waktu Raja Tau SMP Sempet ngobrol sama Emir Emir nanya Kamu tuh ada rencana pindah ke Singapura gak Karena Niel di Singapura kan Belak-belak-belak Ada sih Ya udah kalo gitu bagus deh Karena Raja Tau biar sekolah di Singapura deh Gak apa-apa Dia bilang oh gak apa-apa nih Gak apa-apa Karena sekarang Emir juga lebih banyak di Bali Sama istrinya Terus dia bilang Aku kan kapan ajaib bisa ke Singapura Raja Tau bisa ke Bali Jadi kita sekarang urus sekolah untuk Raja Tau pindah pun bareng Sekarang lagi mau bikin perpisahan Misalnya untuk Raja Tau semakin basketnya Emir juga terlibat Jadi ya udah Semuanya tuh kalo kita bikin gampang Iya Aku rasa semuanya gampang ya Lagian makin lama kan kita makin berumur ya Iya Yang ribut itu Aku 24 tahun terus sih Minda Sorry Aku gak tau kenapa kita-kita Kami berbicara Kenapa bisa gitu pake formalin atau gimana Aku gak Itu kita yang atur Enggak apa kita yang atur Alang-alangnya kita yang atur Aku juga punya nih Tee Aku juga punya nih Tee Last question buat Tete Oke aku terus ada di sole response ya Aku lagi sibuk Aku lagi setting vlog Ini gampang cuma milih doang Tapi pilihan itu kadang-kadang susah lah Lama aja pilihan Oke Astagelah Astagelah Aku gak bisa nanya-nanya kayak gitu Harus? Gak bisa Harus kan ya Kamu bikin pertanyaan kayak gitu Tau gak Shoko itu Kasian dia udah ya timpian tuh Jadi Shoko Terajata Pilih Terajata nonton nanti Shoko juga Lalu gimana dong? Gak boleh dua-duanya kan? Gak Siapa satu? Pas Pas Eh emang bisa pas? Bisa Gak bisa Kan perempuan kita yang atur Ini nanti aku jadi judul Shoko atur aja Tessara lebih memilih Gak bisa Pas Oke Lalu ya Tuhan Itu kayak kamu disini Bilih Satu saat gak bisa kan? Wah apalagi Susah lagi Itu aku suka dua-duanya Ini salah satu Siomai Kalo aku penggur-gur aku goreng ke Siomai jadi Batanggur Jadi Siomai itu Batanggur Ini susah ya pertanyaan sepele ini ya Siomai deh Tapi aku suka-suka Batanggur Siomai Duh Ya kalo Singapura ada suami aku Kalo Bandung itu kan banyak jajanan Aku lahir disitu Untuk saat ini ya Singapura Ya Niel dong Astagfirullah Masa Kenapa bisa ada Andrew White? Andrew White Aku Aku bisa di Abulin net engine Kenapa Niel? Tapi yang gitu Aku gak terlalu Suka Brota tapi ganteng-ganteng Amat juga gak suka Tapi nanti Soami Ganteng deh Karena kan Niel ganteng Saya nawarin juga Dua-duanya Saya ngapain nanya-nanya ke aku Kalo ada yang nawarin aku mau Kau nyanyi mau? Boleh Yakin Kau denger aku nyanyi Kau coba? Nyanyi Yakin Yakin Apa sih? Serasa hari ini Panji Kau ada disini Hey Sebagai kawan baru Kau mempeson aku Bisa diajak sidak ya? Bener kan? Bener kan? Ya Amosaurus Shoko kalo lapar Anjing kena rabies Cacing kepanasan Kingkong ngamur Buas kan? Buas Nggak tau Shoko kalo lagi lapar Minder Nah tadi udah ngobrol-ngobrol sama Tesara Seru banget Udah Nanya-nanya Tesara Yang banyak gak bisa dijawab Ya kan? Pertanyaannya keterlaluan banget Masa disuruh memilih dua anak? Kalo gitu ya? Gitu kan anak aku Ini bisa jadi nyudul dong ya? Tesara tidak bisa memilih Iya antara Orang melihat dia Melihat siapa tuh anjing Tapi itu bukan anjing Itu anak Cuman memang aku tidak melahirkan dia Ngerti kalo gue ngelahirin dia Iya Banyak banget bulunya Makasih banget Senang banget ngobrol-ngobrolnya Yaudah kita disini berjam-jam Boleh Nanti episode kedua Sampai ketemu lagi ya di Ngobrol Santai berikutnya Jangan lupa senyum hari ini